Bapak-bapak, ibu-ibu, para suster, para pastor, umat sekalian terkasih secara khusus, Bapak Ben dan Ibu Anselman. Hari ini dalam Injil Yesus mengecam beberapa kota yang sudah sering menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka sama sekali malas tahu, mereka tidak pusing, mereka tidak bertobat. Maka Yesus berkata, Seandainya kota-kota beja seperti Sodo, mereka hadir saat ini dan menyaksikan mujizat-mujizat yang pasti mereka sudah bertobat. Tapi kamu, hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua berkumpul untuk merayakan bersama Bapak dan Ibu sebuah peristiwa yang luar biasa. Saya menyebut momen peringatan 25 tahun ini sebagai sebuah mujizat. Karena apa? Ini pengalaman pribadi saya. Saat ini di meja kerja saya ada empat puluhan, empat puluhan map, bugatan perkawinan. Dan setelah saya memeriksa, meneliti, membaca, mempelajari, setengahnya adalah orang-orang kepala batu. Nikanya sah, sah, tetapi mereka memaksakan diri untuk pembatalan. Maka sekitar dua puluhan saya singkirkan. Dan saat ini sedang menekuni sekitar dua puluhan lagi. Membaca seluruh kisah itu, Pak Ben dan Ibu, saya bangga untuk Anda berdua. Saya tahu tidak gampang Anda berdua tiba sampai hari ini. Ada jatuh dan bangun. Ada keberhasilan dan kegagalan. Ada sedih dan tawa. Itu semua bercampur. Anda berdua meramu seluruh pengalaman itu. Dalam membangun hidup perkawinan ini. Saya tidak tahu pastor siapa yang kasih nikah Anda berdua. Tapi pasti di hari itu. Dia berbicara tentang sakramen. Dan sakramen itu hanya ada di gereja katolik. Dimana di dalam diri suami, istri melihat wajah Yesus. Dalam diri istri, suami melihat wajah Yesus. Cinta Yesus yang mengalir dari suami ke istri. Tidak langsung lewat Yesus dulu. Baru bergabung dan sama-sama. Cinta suami bergabung dengan cinta istri mengalir ke suami. Seperti itulah. Anda berdua coba membangun dan menghayati pemahaman sakramen tidur. Dan dalam gereja katolik. Perlikahan yang ratum di susul poncumatum adalah sakramen. Dan Anda berdua telah membuktikan kepada kami. Memuktikan kepada pastormu. Memuktikan kepada tim pastoral. Kepada seluruh karyawan. Bahwa lewat jatuh dan bangun. Anda berdua berhasil sampai hari ini. Perjalanan memang masih jauh. Kita berharap Anda berdua merayakan pesta emas. 50 tahun. Tetapi pastilah jatuh dan bangun itu tidak akan pernah lepas. Karena apa? Di dalam tubuh yang daging ini penuh nafsu. Disanalah ada kelemahan-kelemahan. Saya membaca kisah-kisah pernikahan yang diajukan untuk pembatalan. Nafsu kedagingan begitu kuat. Ego terlalu kuat. Saling menang-menangan. Dan ujung dari saling menang-menangan itu adalah Wajah Yesus hilang Di muka wajah suami dan istri. Yang dilihat hanya setan. Dan karena setan harus dikeluarkan. Disitulah terjadi usaha untuk perpisahan dan perceraian. Ben, terima kasih untuk kesaksian yang Anda tujukan selama 25 tahun ini. Ibu, terima kasih untuk kesaksian ini. Saya tidak akan bicara panjang lebar. Saya hanya mau Anda berdua mengulangi hari itu. Berdiri dan berjanji di hadapan kami semua. Mengulangi apa yang pernah Anda berdua ucapkan 25 tahun yang lalu. Dan semoga Tuhan memberkati niat Anda berdua. Saya mengundang Anda berdua untuk berdiri. Mungkin baik kalau naik di atas. Menghadap. Jangan membalap tangan di teman-teman. Supaya teman-teman dia kamu dua punya. Pembuat taruh tangan di atas kitab suci ini. Dan pertama, suami akan mempaharui jantik pernikahan. Semoga membaca kalimat berkalimat, pelan-pelan dan mengayatinya. 25 tahun yang lalu, di hadapan Allah dan gereja, pastor, kedua saksi, keluarga dan umat yang hadir pada saat itu. Saya berjanji bahwa saya, Benyamin Meo, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa saya memilih dan menerima engkau, Anselma Pajok. Untuk menjadi istri saya, saat ini, saat itu saya berjanji, setia dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. dan saya mau mencintai dengah, mencintai engkau seumur hidup. Demikian janji saya di hari ini, demi Allah dan Injil suci ini. Hari ini 25 tahun telah berlalu. maafkan saya, istriku, kalau saya pernah menyakiti bagimu. Sebagai suami, saya berjanji hari ini, untuk memperbaiki semua kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri saya. Semoga engkau dan saya tetap melangkah bersama di hari-hari menatang, sampai maut memisahkan kita. Amen. 25 tahun yang lalu, di hadapan Allah dan gereja, Master, kedua saksi, keluarga dan umat yang hadir pada saat itu. Saya berjanji bahwa saya, Anselma Pajo, menyatakan dengan telus ikhlas bahwa saya memilih dan menerima engkau, Benyamin Meo, untuk menjadi suami saya. Saat itu, saya berjanji setia dalam untung dan malang di waktu senhat dan sakit dan saya mau mencintai engkau seumur hidup. Demikian janji saya di hari itu demi Allah dan Injil suci ini. Hari ini, 25 tahun telah berlalu. Maafkan saya, suamiku, bila saya pernah menyakiti hatimu. Sebagai istri, saya berjanji hari ini untuk memperbaiki semua kekurangan dan kelemahan yang ada pada saya. Semoga engkau dan saya tetap melangkah bersama di hari-hari mendatang sampai maut memisahkan kita. Amin. Berkat Allah yang maha kuasa semoga menyertai pemaharuan janji dikai ini. Berkat dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar bisa tapi kita tetap tanah untuk Allah dan kembali. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.